Baru-baru ini, arkeolog menemukan adanya lapisan lilin pada gigi yang telah berumur 6.500 tahun. Temuan ini tercatat sebagai prosedur kedokteran gigi tertua yang tercatat dalam sejarah. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Neolitik atau Zaman Batu memiliki pengetahuan mengenai kedokteran gigi. Pasien, dokter gigi, ini kemungkinan besar adalah seorang pria berusia 24-30 tahun dan tinggal di tempat yang sekarang disebut Slovenia. Fosil tulang rahangnya telah ditemukan sejak awal abad lalu dan merupakan salah satu tulang manusia tertua yang pernah ditemukan di wilayah ini. Fosil tersebut disimpan di sebuah museum di Trieste, dekat Italia. Tulang rahang itu tetap tersimpan di museum selama 101 tahun tanpa ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh, kata Claudio Tunis dari International Center for Theoretical Physics di Trieste seperti dilansir New Scientist, Senin, tanggal 24 September tahun 2012. Tunis dan rekannya, Federico Bernardini, adalah yang pertama kali menemukan keanehan pada fosil tersebut. Dengan menggunakan pencitraan sinar X, ia melihat ada beberapa bahan yang tak biasa melekat pada gigi taring. Hasil gambar 3D resolusi tinggi mengungkapkan adanya celah vertikal yang panjang pada gigi. Ada enamel gigi yang telah aus dan menciptakan rongga besar pada gigi. Di dalam rongga ini, ditemukan suatu bahan tidak biasa yang secara sempurna memenuhi rongga dan bagian atas yang retak. Hasil pemeriksaan spektroskop I-Inframerah mengidentifikasi bahan tersebut adalah lilin lebah. Penanggalan radiokarbon menemukan bahwa gigi tersebut berusia sekitar 6.500 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lilin lebah nampaknya telah digunakan untuk memperbaiki gigi retak sejak zaman batu. Meskipun demikian, ada juga kemungkinan bahwa lilin tersebut digunakan untuk tujuan lain, sebagai bagian dari ritual pemakaman misalnya. Namun tunis dan Bernardini berpendapat kemungkinan tersebut amat kecil. Penempatan lilin menunjukkan bahwa fosil itu sengaja ditambahkan untuk menutup gigi yang retak atau berlubah. Lirin lebah digunakan sebagai bahan pengisi gigi untuk sejumlah alasan, yaitu titik lelehnya rendah sehingga mudah meleleh. Namun lilin akan membekul ketika didinginkan sampai turu kamar, kata Stephen Buckley dari University of York, Inggris. Temuan sebelumnya juga menunjukkan bahwa nenek moyang manusia pada zaman neolitik merupakan jokter gigi yang handal. Pada tahun 2021, David Friar dari University of Kansas dan tekan rekannya menemukan rumah bom pada sejumlah manusia dari kiburan yang berisi akibu 500-900-9000-4 pistan. Betulah mantap! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Virus komputer pertama di dunia merupakan buah karya dua warga Pakistan bernama Basit dan Amjad Farog Al-Fi. Disebar pertama kali pada tanggal 19 Januari 1986. Mereka menamakan virus tersebut dengan Brain. Virus tersebut menargetkan PC buatan IBM. Virus itu bekerja dengan menggantikan floppy di sektor boot dengan sebuah virus pemecahan. Kemudian boot sektor yang asli akan rusak. Nantinya, boot sektor yang terinfeksi akan menampilkan pesan berikut. Selamat datang di Dunjen. Cek. Cek. 1986 Basit dan Amjad. Pevet. LTD. Brain Computer Services 730 NIZAB Blok Alama Iqbal Town Lahore Pakistan Phone. 430.791 443.248,280530 Waspadalah terhadap viru ini Hubungi kami untuk vaksinasi Dolar tanda pagar Akeong persen Dolar Akeong Dalam wawancaranya dengan F.Sekur Amjad mengatakan informasi dalam pesan tersebut Seperti alamat dan nomor telepon adalah nyata Virus tersebut tidaklah berbahaya Penyebaran virus tersebut bertujuan untuk Menyentil PC IBM yang menggunakan software bajakan Dari Brain Computer Service milik pengguna Basit dan Amjad Penyebaran virus tersebut juga membantu mereka melacak Sejauh mana pembajakan software milik mereka Telah tersebar yang ternyata sudah sangat meluas Hal itu terbukti dari penelepon pertama Yang berasal dari Miami, Amerika Serikat Yang menemukan pesan mereka tentang virus Brain Virus Brain kala itu menjadi perhatian banyak media masa Basit dan Amjad bahkan sempat masuk majalah Time pada tahun 1988 Mengutip Geju Gernal, dalam lentang tahun 1986 hingga 1989 Virus Brain telah menginfeksi lebih dari 100 ribu dis di Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!